kurang banter kalau tangan sama imam besar pengen gak imam besar kita pulang ke Indonesia yakin? betul betul makanya insyaallah 2019 ganti presiden amin amin ya Allah amin ya Allah siapa presidennya? kurang kencang yang keras biar kedengeran ke istana istana dekat saudara siapa presidennya? siapa presidennya? siapa presidennya? ada yang mengatakan kepada saya Habib Habib kok semangat banget sih perjuangkan Prabowo dimana-mana Habib dapet mobil ya Habib dapet tanah ya Habib mau dapet jabatan ya oh jangan-jangan mau jadi menteri Habib ya oh jangan-jangan mau jadi komisaris BUMN Habib ya eh saudara saya kasih tau siapapun mereka saya bukan orang partai saya gak ada urusan sama partai tapi Allah satu peser pun saya gak terima dari partai saudara tapi kenapa? saya perjuangkan semikian rupa presiden yang baru yang pertama karena kami sudah tidak sanggup dengan kebaliman yang ada saat ini betul betul dan yang kedua saudara karena kemarin Bapak Jalan Presiden kita Bapak Prabowo Subianto datang ke ijtima ulama yang kedua di ijtima ulama yang kedua hadir pulang lebih 1500 ulama dari berbagai daerah dari Sabang sampai Merauke saudara mereka menawarkan 17 perjanjian 17 pakta integritas silahkan anda lihat di internet isi daripada perjanjian tersebut berkaitan dengan ideologi rakyat dengan ekonomi rakyat dengan politik rakyat dengan pendidikan rakyat dan dengan kemajuan disini saudara kami tawarkan kepada Bapak Prabowo Bapak Prabowo kalau anda mau tanda tangani mau berjanji untuk jalankan semua yang ada disini maka kami akan dukung anda tapi sebaliknya kalau anda tidak mau tanda tangani dan komitmen untuk menjalankan ini kami tidak akan memberikan dukungan kepada anda dan Alhamdulillah Bapak Prabowo Subianto bersama wakilnya Bapak Salahuddin Sandiaga Uno saudara beliau tanda tangan dan yang terpenting poin nomor ke 16 beliau berjanji manakala beliau ditakbirkan Allah jadi presiden beliau sendiri yang akan jemput iman besar kita untuk dibuangkan ke Indonesia takbir Allah wakbar Allah wakbar Allah wakbar saya mau tanya semua yang ada disini siap kita berjuangkan siap kita berjuangkan makanya di malam ini ada Bapak Fatriza kita mohon beliau sampaikan kepada Bapak Prabowo Subianto Pak Prabowo kami mau pilih anda karena anda mau tahan kepada ulama betul Pak Prabowo kami ingin perjuangkan anda karena anda mau tanda tangan berjanji dengan para ulama oleh karena itu kami berjanji pada malam hari ini kami jalankan amanat imam besar setiap rumah-rumah kami akan kami jadikan posko kemenangan tapi sebaliknya kami ingatkan Bapak Prabowo Bapak kami bukan kacung partai kami bukan budak partai yang hak kami bela yang batil kami lawan kami ingatkan pada malam hari ini kalau Bapak ditakbirkan menjadi presiden Bapak sampai khianat kepada rakyat khianat kepada ulama khianat kepada mati selam kami yang dukung Bapak kami pulang yang akan lawan Bapak Allah SWA kurang kompak siap kita berjuangkan siap 2019 ganti presiden siap ikut komando imam besar siap ikut amanat imam besar kalau dihalang-halangin bagaimana? nanti dipenjara nanti ditangkap nanti digorok nanti digantung nanti diusir ke luar negeri nanti dimusuhin maju terus tantang mundur eh saudara kita ingatkan kepada siapapun mereka kalian sopan kami lebih sopan kalian baik kami lebih baik kalian bijaksana kami lebih bijaksana silahkan kalian kampanyekan calon kalian sesuka kalian kami tidak akan ganggu betul tapi kalau kalian coba-coba halang-halangi perjuangan kami kalian coba-coba curang coba-coba halangi kemenangan kami kami Allah saudara kami Allah kami umat Islam ikan bawal bawa terong lu jual gue bohong saudara Allah takbir 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 yang terakhir sebagai penutup karena sudah dicolek selamat menikmati terakhir